Ada banyak monyet guys Biasanya tempat ini dipenuhi oleh para bule Tapi sekarang sepi sekali Selamat pagi semua Jumpa lagi dengan saya Masih di sesi Gois Solo Jadi hari ini saya akan gois kubut Untuk melihat bagaimana suasana ubat Di saat pandemi Oke ikuti terus peranan saya Oke teman-teman Jadi ini adalah salah satu rute Syahdu Menuju Ubud Untuk sementara masih Turunan semua Lihat sawah sebelah kanan Oke Jadi ini suasana pagi Di persawahan Dekat Ubud Lihat teman-teman Syahdu sekali Minus Mungkin selamat menikmati selamat menikmati jadi sekarang saya sudah memasuki kawasan bukit campuhan atau dikenal dengan campuhan ridge walk ini adalah salah satu kawasan jogging drag favorit di Ubud selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi ini adalah kawasan utama jogging tracknya seperti ini kondisinya agak sepi dari biasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah saya menyusuri persawahan dan bukit campuhan akhirnya saya tiba di jalan raya Ubud dan seperti yang teman-teman lihat beginilah situasi di jalan raya Ubud masih terlihat beberapa penduduk lokal lalu lalang namun hampir semua toko dan restoran tutup dan tidak terlihat sama sekali ada wisatawan baik lokal maupun mancanegara oke teman-teman jadi ini adalah penampakan dari pusat kota Ubud dan disebelah kanan saya adalah Kuri Ubud atau Ubud Palace biasanya tempat ini dipenuhi oleh para bule tapi sekarang sepi sekali tidak ada bule tidak ada terlihat aktivitas travel yang menyemput tamu disini oke teman-teman ini adalah penampakan dari jalan Gotham Utara terlihat kebanyakan toko restoran tutup dan tidak ada bule sama sekali oke jadi sekarang saya sedang berada di jalan Hanoman dan situasinya kurang lebih sama tidak ada restoran ataupun doko yang buka ya mudah-mudahan saja pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktifitas normal seperti biasa oke saya memasuki jalan raya penguasaikan dan itu ada ikon dari Maki Forest kebut jadi kalau kita ke kanan kita tiba di Maki Forest di area jalan-area penguasaikan terlihat masih sama restoran tutup kemudian hotel juga terlihat sepi terlihat cuma ada beberapa tempat yang buka ada beberapa toko seperti apotek kemudian ada juga mini market yang masih tetap buka dan ini restoran sebelah kanan saya yang biasanya selalu rame saat suasana masih normal dan terlihat sangat sepi sepi sekali bahkan sudah terlihat ada staff yang sedang bersebersih ataupun melakukan kegiatan di dalam sana sangat sepi oke sekarang saya berada di kawasan New Kuning terlihat ada beberapa aktivitas masyarakat lokal tapi masih sama tidak ada bule atau tamu wancanegara tidak ada bule tidak ada bule ada banyak monyet guys oke jadi sekarang saya sedang berada di salah satu ikon dari ubud yaitu maki forest terlihat juga maki forest sedang tutup tidak ada kegiatan terlihat hanya ada beberapa kera yang saya lihat dari disana bermain dan berkumpul selamat menikmati oke jadi sekarang saya sedang berada di jalan monkey forest dulunya ini adalah kawasan utama di ubud dimana ramai leluh lalang para pelancong para bule tapi sekarang terlihat sangat sepi tadi saya melihat banyak sekali ada kawanan monyet mereka bergerombol di beberapa hemok-hemok hotel dan mengingatkan saya dengan salah satu film Hollywood yaitu Planet of Apes dimana para kawanan kera menginfansi kota jadi kota diambil alih oleh kawanan kera yang sangat jenius selamat menikmati oke jadi sekarang saya sedang berada di area penesanan kondisi masih sama seperti area yang lainnya terlihat sepi tidak ada sepitan bulan sama sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi sekarang saya sedang berada di salah satu gang di area penesanan dimana biasanya terdapat banyak sekali tempat-tempat yoga retreat dan restoran untuk vegetarian pada doggy golden retriever pada dua bulan terselamat menikmati terdapat banyak tempat-tempat yang terdapat terselamat menikmati dari penestanan terlihat sangat sepi tadi ada restoran di sebelah kiri saya bahkan dipenuhi banyak daun-daun kering karena mungkin udah lama enggak dibersihin ini ada beberapa homestay juga ada guesthouse di sini tapi masih sama ada penjual souvenir sangat-sangat sepi masih ada sedikit persawahan dengan padi yang sudah mulai mengunik sepertinya sudah siapannya terima kasih Oke teman-teman, demikian perjalanan saya dari Ubud. Sekarang saya sudah mau balik pulang, seperti biasa tolong di subscribe, kemudian kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Ikuti terus perjalanan saya dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye bye!